Oke teman-teman balik lagi di channel FJR Gaming Space nih teman-teman disini gua lagi pake JB3 Plus SHD Tron Tone Scania 40 IB cuman single glass nih teman-teman atau satu kaca ya jadi dia non topi gitu sebenernya sama kayak yang sebelumnya yang ada topinya itu sebenernya sama aja dan disini gua lagi pake livery JRG nih teman-teman ini base liverynya sebenernya dari belah below nanti kalian bisa cek aja di deskripsi ya ini gua cuman ngapus bagian topi aja sebenernya teman-teman ini liverynya sih sebenernya sama aja kayak yang JB3 Plus SHD Tron Tone Scania 40 IB yang pernah gua upload juga nanti kalian mungkin bisa cek aja di apa namanya di playlist ya nanti kalian bisa cek aja ini bener-bener keren nih mobil gua udah pake dan lumayan lumayan cukup enak juga nih pokoknya luar biasa lah ini ini super detail abis nih temen-temen nah kalian mau tau gak nih gimana detailnya nih mobil ini ya kan jadi daripada kelamaan nih mending kita langsung lanjut aja ke videonya nah temen-temen sekarang kita udah masuk lagi di dalam gamenya ya ini gua lagi pake JB3 Plus SHD Tron Tone tapi ini single glass nih temen-temen nah nih siapa nih yang request nih gua suruh pake mobil ini nih temen-temen dan disini gua lagi pake livery JRG ya ini sebenernya itu liverynya sama kayak yang JB3 SHD Tron Tone yang biasa yang ada topinya ini kan cuman non topi doang ya ini sama aja cuman gua apa ya gua hapus yang di bagian topinya doang sih temen-temen ini livery dari basenya livery ini dari belah blow ya nih kalian bisa lihat di belakang nah tuh dia basenya ini dari belah blow cuman gua hapus di bagian topinya aja nanti kalau misalkan kalian mau download gua arahin ke belah blow ya nanti disana kalian bisa pilih oke ini untuk animasi masalah animasi dulu bentar nih untuk masalah animasi ke-1 dulu ya ini animasi ke-1 sama aja kayak yang JB3 SHD Tron Tone yang biasa atau yang ada topinya sama aja dia nurunin suspensi nah jadi lebih ceper gitu sama aja dan untuk animasi kedua masih sama dia ngebuka bagasi mobil ya ini kanan-kiri cuman yang sebelah kirinya ini dia cuman satu doang yang sebelahnya sih dua deh temen-temen tuh kalian bisa lihat nah untuk animasi ketiga dia ini ngebuka kap mesin dan ada detail mesinnya juga oke ini sama aja untuk animasi semuanya sama terus bagian kepet sama gak ada bedanya dia gerak semua sama aksesoris yang dadu yang di tengah pun itu sama juga gerak ya cuman ini tuh bedanya single glass aja temen-temen nah daripada kalian penasaran kan gimana sih sebenernya dalam kabin ini ya jadi mending kita langsung cek aja untuk bagian dalam kabin mobilnya nih temen-temen nah sekarang kita udah masuk nih temen-temen di dalam kabin mobilnya ya ini namanya juga mobil Scania jadi di bagian stir ini ada logo Scania dan untuk detail stirnya pun dia kayak mobil pada umumnya mobil Scania pada umumnya ya sama untuk GPS map nih kalian bisa lihat GPS map lumayan cukup luas lumayan cukup gede juga dan ada tombol-tombol tuh banyak jadi kalau kita nyalain lampu itu semuanya nyala semua temen-temen tuh kalian bisa lihat ya keren kan sama aja sebenernya sih untuk masalah speedometer pun dia aktif tuh kalian bisa lihat ya nih speedometer udah aktif nah daripada kelamaan ya kan mending kita tes aja performa dari mobil ini sama dari pengeremannya kayak gimana nih temen-temen kita langsung bawa jalan aja nih gua berangkat dari kota Kayu Agung nih temen-temen waduh naik trotoan gua berangkat dari pembensin yang ada di Kayu Agung ya ada STJ oh untung dia ngasih jalan temen-temen truknya gak mau ngasih jalan oh ngasih jalan oke kita langsung ambil kiri aja langsung ikutin lagi mapnya temen-temen kita bakalan keliling-keliling ya nih kalian bisa lihat nih tuh dadu yang di atas itu tuh ya kan tuh yang di atas itu dia tiga-tiganya gerak semua nih tuh ya kan gerak semua temen-temen mantep banget nih mobil beneran deh ini cuman bedanya karena dia single glass aja sih sebenernya temen-temen kalau nggak salah sih yang Scania yang SAD Tronton yang ada topiknya itu kalau nggak salah dia tersenelingnya sampai 8 kalau ini gua nggak tahu sampai berapa nanti kita lihat aja temen-temen ya nah sekarang kita udah sampai di pintu tol terbanggi besar nih temen-temen kita langsung bawa jalan dulu aja masukin ke dalam tolnya ya nih gua berangkat tadi sih sebenernya dari di Kota Palembang ke arah Bender Lampung kalau nggak salah pelan-pelan kita berhenti di belakang PMH oh ini remnya lumayan cukup hakem tapi dia nggak langsung ini temen-temen nggak langsung berhenti total ya udah masuk di tol kita langsung ngebut semoga aja sih nggak ada crash ya jangan sampai lah masa video gua ada crash terus gitu kan trafiknya lumayan cukup rame di depan temen-temen kalian bisa lihat tuh lumayan cukup penuh juga ya kita ambil kiri masuk dari kiri aja yuk samping PMH ternyata masih macet kita lewat bau jalan muat masuk nah mungkin yang buat orang Aceh atau mungkin orang Bandung nih bisa komen di bawah langsung nih mungkin yang orang Aceh merantau ke Bandung ya kan mudiknya pakai mobil JRG bisa komen di bawah temen-temen ya atau mungkin yang biasa naik JRG deh yang biasa naik JRG atau pernah naik JRG bisa komen juga temen-temen oh dia ternyata cuma sampai ini doang persenilingnya sampai 6 ya kalau nggak salah sih yang ada topinya itu dia sampai 8 ini cuma sampai 6 doang tapi lumayan cukup kenceng ya ada PMH lagi di depan kita masih di jalur kiri temen-temen trompos lagi lewat bau jalan sebenernya nggak boleh sih kalau lewat bau jalan temen-temen cuman ya namanya di Gema kita mau lewat lewat mana aja yang penting cepet ya ambil kanan masuk di kanan yuk mantap ngasih klakson takutnya nanti malah pada ngambil ke kanan ya masuk di kiri lagi yuk pelan-pelan oke ini udah ketemu pintu tol ya di depan temen-temen kita langsung keluar tol aja ya ambil paling kiri lah paling kiri kosong nih jadi biar nggak usah ngantri-ngantri nah pintunya udah kebuka langsung pablas aja nah temen-temen sekarang kita udah sampai gua nggak tahu di Gunung Cugih gua lukirnya nggak eh wuuh kan jadi tebalik tuh mobil malah jadi nabrak temen-temen ini sampai di Gunung Cugih baru pindah map malah nabrak ya aduh 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 nih udah tekstur jalannya udah mulai tanah kayak gini temen-temen ini kayaknya bakalan gua bikin dua part aja kali ya soalnya kan jalannya lumayan agak jauh kayak kemarin yang Surabaya Solo ya nah mantap langsung lurus lagi ya temen-temen mungkin video nanti yang part 2 masih sama masih pakai mobil Sumateraan lagi aja ya kan atau mungkin gua bisa ganti mobil lagi bisa komen aja di bawah gua pakai mobil apa buat video berikutnya temen-temen buat part 2 nya nih wah malah disini hujan temen-temen cukup deres juga ya kita berhenti aja di sini deh di ruko-ruko ini oke kita berhenti sini aja dulu temen-temen nah temen-temen jadi sampai disini dulu aja video gua sore ini ya ini gua pakai JB3 plus SHD Tronton single glass ini bukan yang double glass tapi ini single glass dia non topi dan gua pakai livery JRG ini jurusannya sih Aceh Bandung temen-temen mungkin yang orang Aceh atau orang Bandung yang mudiknya nih mudik ke Aceh pakai mobil JRG bisa komen langsung aja di bawah temen-temen atau mungkin yang orang Bandung tinggal di Aceh terus mudik ke Bandungnya pakai mobil ini bisa komen juga di bawah temen-temen ya sama satu lagi gua mau ngingetin mungkin buat kalian yang baru banget gabung di channel ini jangan lupa buat pencet tombol subscribe ya sama jangan lupa juga temen-temen buat aktifin loncengnya ya jangan lupa like share dan komen juga kalau kalian suka sama video ini terima kasih banyak sebelumnya buat yang udah nonton dari awal sampai akhir tetap setiap channel ini sampai jumpa di video berikutnya tadaaa tadaaa